Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur mengupayakan variasi komoditas tanaman pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Salah satu tanaman yang disiapkan adalah jagung pipil sebagai alternatif pangan yang ditanam oleh kelompok tani di kawasan lahan pertanian yang ada di Kota Samarinda. Variasi komoditas tanaman pangan melalui jagung pipil diupayakan untuk dikembangkan sebagai alternatif pangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Melalui jenis tanaman jagung ini, pemerintah Kota Samarinda berusaha menekan ketergantungan kebutuhan pangan lokal yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, terutama dari Jawa Timur dan Pulau Sulawesi. Pemerintah Kota Samarinda menilai diversifikasi tanaman pangan ini perlu dilakukan agar masyarakat memiliki alternatif pangan selain beras sebagai bahan makanan pokok. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Samarinda, M. Darham, pada Senin 21 Agustus mengungkapkan pihaknya juga memfasilitasi lahan pertanian alternatif dengan menyiapkan penyaluran hasil panen dari para petani ke pasar. Siapkan penerima hasil, salah satunya PD varian niaga, pemerintah kota, itu insya Allah nanti menampung semua hasil pertanian. Jadi apa yang dibilang oleh petani, kalau ada yang menampung dia akan perluasai lahan-lahan. Selain terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah perkotaan, kelengkapan penunjang pertanian seperti pengairan dan ketersediaan pupuk juga masih menjadi tantangan terhadap keberlanjutan pertanian tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan.